Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama MAS Channel yang membahas soal dengan santai dan penuh makna Kita akan lanjut pembahasan kita Pada video bagian 2 ini Kita akan membahas materi pedagogik yang kedua Yaitu teori dan prinsip pembelajaran Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang karakteristik peserta didik Bagi teman-teman yang belum nonton video bagian 1 Bisa klik link di atas ya Kita langsung ke soal yang pertama Seorang guru yang memberikan hukuman pada peserta didik Yang tidak mengerjakan tugas Agar dia lebih memperhatikan kegiatan pembelajarannya Adalah sebuah contoh penerapan teori belajar A. Konstruktivisme B. Nativisme C. Bihariorisme D. Kognitivisme Ini sudah jelas jawabannya adalah yang C Yaitu Bihariorisme Kenapa C? Karena di dalam teori Bihariorisme Ada istilah stimulus dan respon Di mana di dalam stimulus dan respon ini ada hubungan timbal balik Artinya apabila kita memberikan stimulus yang positif Kepada peserta didik atau siswa kita Maka respon akan semakin kuat Stimulus positif itu bisa berupa Pemberian hadiah Pemberian nilai yang bagus dan lain sebagainya Dan sebaliknya ya Apabila stimulus yang kita berikan itu negatif Maka respon siswa akan semakin lemah Stimulus negatif itu contohnya seperti pemberian hukuman Jadi memberikan hukuman termasuk stimulus yang negatif Yang bisa melemahkan respon daripada siswa kita Artinya bisa saja semakannya turun drastis atau berubah Jadi memberikan hukuman kepada peserta didik itu Termasuk ke dalam penerapan teori belajar Bihariorisme Kita lanjut ke nomor 2 Berikut adalah teori-teori belajar Yang merupakan pengembangan dari teori belajar kognitifisme Baik sebelum kita menjawab Teori turunan dari kognitifisme itu ada 4 Ini perlu kita ketahui Yang pertama adalah ada attribution theory Atau teori atribusi Kemudian ada teori information learning theory Yang ketiga ada elaboration theory Dan yang terakhir adalah gel start learning theory Nah sekarang teman-teman bisa tebakkan Mana yang tidak ada di adapter yang 4 ini Yaitu yang D Oke Jadi jawabannya adalah D Concrete operational theory Kita lanjut ke nomor 3 Teori belajar konstruktivisme Memandang bahwa setiap organisme Menyusun pengetahuan dengan jalan Menciptakan struktur mental Atau struktur kognisi Dan menerapkannya dalam pengalaman Hal ini senada dengan pandangan Piazza Mengenai hubungan pengetahuan dan pengalaman Yaitu A. Pengalaman mempengaruhi pengetahuan B. Pengetahuan dibangun dari pengalaman C. Pengetahuan mempengaruhi pengalaman Dan D. Pengalaman didasari oleh pengetahuan Jadi perlu kita ketahui ya teman-teman Bahwa teori belajar konstruktivisme itu Ada juga pandangan Piazza di sana Yaitu Dimana pengetahuan itu bisa diperoleh dari pengalaman Seperti itu teman-teman ya Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Pengetahuan dibangun dari pengalaman Kita lanjutkan ke nomor 4 Berikut adalah kekuatan-kekuatan dari teori pembelajaran Bihavirisme, kognitivisme, dan konstruktivisme secara berurutan Jika diterapkan dalam pembelajaran A. Melatih pembelajar menjadi adaptif Fokus, mampu menyelesaikan masalah B. Fokus, menyelesaikan masalah, bekerja keras C. Memiliki keinginan yang kuat, menyelesaikan masalah, tujuan yang jelas D. Memiliki tujuan yang jelas, konsistensi, melatih pembelajar menjadi adaptif Kita lihat dulu di bagian tabel ini Di sini kita punya teori behaviorisme Kognitivisme, dan konstruktivisme Di mana masing-masing mempunyai kekuatan sendiri Yang pertama Kekuatan teori behaviorisme Yaitu Siswa dipokuskan pada tujuan yang jelas Sehingga dapat menanggapi secara otomatis Kemudian kekuatan teori kognitivisme adalah Penerapan teori kognitivisme bertujuan untuk melatih siswa agar mampu mengerjakan tugas dengan cara yang sama dan konsisten Berarti ada konsistensinya Yang ketiga Kekuatan konstruktivisme Siswa diajak untuk memahami dan menafsirkan kenyataan dan pengalaman yang berbeda Supaya mereka lebih mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata Atau yang biasa kita dengan adaptif Siswa diajak untuk beradaptasi dengan lingkungannya Jadi kalau kita urutkan Ini sama persis dengan jawaban nomor D Yaitu Memiliki tujuan yang jelas Kognitivisme konsistensi Dan terakhir melatih pembelajaran menjadi adaptif Jadi jawabannya adalah yang D Lanjut Manakah dari pernyataan berikut ini yang merupakan pengertian belajar secara umum? A. Proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan Dan seterusnya B. Proses perubahan yang relatif permanen dalam perilaku dan seterusnya C. Penggunaan berbagai sumber belajar untuk memperoleh pengetahuan dan seterusnya D. Penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaboratif dan seterusnya Jadi pengertian belajar secara umum itu adalah Bahwa belajar itu harus ada nilai-nilai perubahan Baik itu perubahan perilaku dan lain sebagainya Dari penjabaran ini kita ketahui bahwa dari pilihan yang empat ini A, B, C, D yang paling mendekati adalah yang B Yaitu proses perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku dan seterusnya Jadi jawaban yang tepat adalah yang B Nomor 6 Pernyataan berikut ini Pembelajaran itu bukan semata-mata proses interaksi saja antara pendidik dan peserta didik Pembelajaran itu sesungguhnya adalah sebuah proses atau cara ataupun perbuatan yang bisa menjadikan orang untuk belajar Itulah makna dari pembelajaran Jawabannya adalah C Kita lanjut ke nomor 7 Perhatikan langkah-langkah atau sintaksis pembelajaran berikut ini Pertama simulasi Yang kedua problem statement Yang ketiga data collecting Yang keempat data processing Yang kelima verification Dan yang keenam adalah generalization Langkah-langkah tersebut merupakan tahapan dalam model pembelajaran A. Inquiry Learning B. Discovery Learning C. Problem Based Learning D. Project Based Learning Ini jawabannya sudah jelas ya Yaitu yang B Dimana sintaksis atau langkah-langkah pembelajaran Discovery Learning itu adalah Yang pertama pemberian ransangan atau stimulation Yang kedua pernyataan atau mengidentifikasi masalah atau problem statement Yang ketiga ada pengumpulan data atau data collection Setelah itu ada pengolahan data Ada data processing Kemudian yang kelima pembuktian atau verification Dan yang terakhir adalah kita menarik kesimpulan atau generalisasi Itulah sintaksis atau langkah-langkah pembelajaran Discovery Learning Kita lanjut ke nomor delapan Manakah yang bukan Merupakan prinsip utama Pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 Ada 14 prinsip pembelajaran Menurut buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud Yang pertama ada pembelajaran itu Dulunya fasif sekarang harus menuju siswa yang lebih aktif Yang kedua berbasis konten sekarang harus berbasis kompetensi Konten itu memang penting akan tetapi Yang lebih penting adalah kompetensi atau penguasaan daripada konten tersebut Yang ketiga jawaban tunggal Menuju ke multidimensi Yang keempat pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat Kemudian yang kedua belas siapa saja adalah guru Siapa saja bisa jadi siswa dan dimanapun adalah kelas Ini poin yang dua belas ini bertentangan sekali dengan poin A Jadi jawabannya adalah A Ini yang bukan termasuk prinsip pembelajaran menurut kurikulum 2013 Yang sembilan Berikut ini merupakan implikasi teori perkembangan kognitif piazza Kecuali A. Guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak B. Guru berusaha mengantarkan anak pada tingkat pemahamannya secara maksimal C. Materi yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing D. Anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan berdiskusi Sebelum kita jawab mari kita lihat dulu pembahasannya Bahwa implikasi teori kognitif menurut piazza ada lima Yang pertama Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa Ini sama dengan poin A Kemudian Yang kedua Ini sama dengan poin C Yang keempat Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya Dan yang terakhir adalah Di dalam kelas anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan berdiskusi dengan teman-temannya Berarti yang tidak termasuk adalah Poin B Jawabannya adalah B Ini yang terakhir ya Soal nomor 10 Sekolah berkewajiban mengembangkan life skill siswa Tujuannya adalah agar siswa Mampu mengerjakan tugas-tugas sekolah B Memiliki keunggulan akademik C Mampu bermandiri D Memiliki keterampilan fokasional Ini sudah sangat jelas sekali teman-teman ya Sekolah berkewajiban mengembangkan life skill itu Tujuannya adalah untuk supaya siswa-siswanya memiliki keterampilan fokasional Untuk menghadapi dunia kerja dan dunia global Oke teman-teman Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Pada video berikutnya kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum Semoga bermanfaat Silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh